Apakah BKN sudah mempersiapkan langkah untuk menghindari terjadinya kecurangan di SKB? Baik, terima kasih Pak Karohumas. Kami sudah mencoba untuk melakukan beberapa antisipasi. Jadi yang namanya orang Jawa itu pasti selalu untung. Jadi dengan kejadian seleksi di SKD ini, kemudian BKN mau tidak mau harus melakukan inovasi kembali. Jadi ada dua inovasi yang juga dilakukan oleh BKN saat ini. Yang pertama adalah menciptakan sistem artificial intelligence yang tadi untuk melakukan analisis terhadap data-data potensi kecurangan. Yang kedua adalah kami juga menyiapkan penguatan dari keamanan sistem dan teknologi pelaksanaan dengan menggunakan CAT BKN. Nah ini juga nanti akan ada satu single platform sistem yang akan diterapkan. Kalau sekarang masih bersifat bisa multi platform OS-nya, operating system-nya, maka ke depan akan dipaksa sistem itu akan berada di dalam single platform, yaitu Linux. Jadi karena dengan Linux itu akan lebih tidak mudah bagi orang untuk melakukan potensi untuk terjadinya remote access. Namun demikian bukan berarti tidak ada celah, tetap saja akan ada celah orang untuk, kalau memang niatnya dari awal sudah tidak baik, celah itu tentu masih tetap ada. Namanya teknologi pasti punya keterbatasan. Nah ini yang kemudian akan kami coba dengan tim C-SERT Indonesia, Computer Security Incident Response Teams, bersama-sama dengan teman-teman di BSSN dan BPPT, berusaha betul untuk mengamankan potensi-potensi terjadinya kecurangan terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Termasuk juga bagaimana kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada seluruh admin, petugas, dan termasuk penitian seleksi instansi untuk melaksanakan SOP yang sudah dituangkan di dalam peraturan BKN nomor 2 tahun 2021. SOP ini harus dijalankan secara konsisten karena di dalam SOP-nya sangat detail dan setiap SOP tadi harus ada berita acaranya. Nah ini yang beberapa tahapan yang nanti akan dilakukan perbaikan untuk pengamanan di tahap pelaksanaan seleksi di SKB ini. Dari sisi petugas, kami akan melakukan perkuatan di dalam pakta integritas. Ini juga akan kita tekankan walaupun kemarin kita sudah, masing-masing petugas itu sudah menandatangkan di pakta integritas. Dan pakta integritas ini sebetulnya menjadi pegangan bagi pimpinan di BKN untuk, kalau memang ternyata nanti di dalam hasil penyelidikan kita ada pihak-pihak internal di BKN yang kemudian terindikasi melakukan, ikut terlibat di dalam proses kecurangan ini tentu akan diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terutama PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Sanksinya tentu komitmen Pak Menteri dan komitmen Pak Kepala sangat tegas. Ini adalah, kalau memang nanti ada yang terlibat, maka tentu saja ini akan menjadi sanksinya itu adalah disiplin tingkat perat. Jadi itu yang beberapa hal yang nanti akan dilakukan untuk penguatan supaya potensi-potensi kecurangan dan kami mengawali betul, terutama di internalnya BKN, supaya teman-teman ini betul-betul bisa konsisten melaksanakan seleksi secara bertanggung jawab. Bagaimana seleksi proses wawancara dan tes kesehatan atau tes lainnya di tahap SKB? Ini penguatan Pak ya, bagaimana menghindari kecurangan dalam seleksi proses wawancara dan tes kesehatan atau tes lainnya di tahap SKB? Yang mudah dimanipulasi orang dalam. Kemudian bagaimana cara melapor jika bertemu oknum PNS yang memberikan bantuan untuk berbuat curang di tahap SKB? Kemudian, apakah yang terindikasi melakukan kecurangan akan di blacklist seumur hidup? Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi proses potensi terjadinya kecurangan atau ketidakfairan di dalam tahap wawancara dan tes kesehatan. Sesuai dengan peraturan MENPAN-RB terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara, di situ sudah diatur bagaimana pelaksanaan seleksi wawancara dan seleksi kesehatan harus dilakukan. Dan mekanismenya harus diumumkan secara transparan. Jadi, masyarakat itu harus tahu bagaimana mereka melakukan seleksi melalui mekanisme wawancara. Jadi, tidak boleh ada terjadi informasi yang ditutup-tutupi kepada masyarakat. Sehingga, orang yang mengikuti seleksi wawancara, dia juga bisa mengukur apakah yang bersangkutan kemudian bisa lulus berdasarkan hasil jawaban yang bersangkutan selama pelaksanaan wawancara berlangsung atau tidak. Dan ini harus diumumkan oleh instansi. Termasuk juga berapa porsi nilai yang nanti akan diterapkan untuk wawancara. Jadi, ini juga sudah diatur melalui peraturan MENPAN dan instansi wajib untuk menyampaikan meminta persetujuan dari Panselnas terkait dengan pelaksanaan seleksi wawancara dan tes kesehatan ini. Jadi, segala upaya akan dilakukan secara transparan mungkin dan masyarakat juga akan bisa menilai kalau dia sudah mengikuti seleksi melalui wawancara, berapa persen nilai yang akan ditentukan, nanti berapa persen itulah yang kemudian akan masuk menjadi perhitungan pada saat penggabungan nilai SKD dan SKB. Jadi, itu yang pertama Pak Karo, jika teman-teman melihat ada potensi kecurangan, apakah itu dilakukan oleh petugas BKN ataupun dilakukan oleh panitia seleksi instansi misalnya di lapangan, maka BKN sudah mengeluarkan ada kanal, kanal lapor.bkn.go.id yang bisa digunakan oleh teman-teman dan ini open 24 jam. Dan kami memastikan bahwa setiap laporan, tapi tentu saja bukan laporan dalam bentuk surat kaleng, tentu harus ada identitas yang jelas siapa yang melaporkan, sehingga kita kemudian tidak, laporan yang diterima itu bukan sesuatu yang sifatnya memojokkan orang. Jadi, ini yang perlu dilaporkan juga identitasnya dan potensi kecurangannya di mana terjadi, titik lokasinya di mana terjadi, ini tentu sangat kami harapkan. Dan BKN akan sangat menjaga kerasian dari data pelapor. Jadi, data pelapor tidak akan pernah kita sampaikan kepada publik. Ini bagian dari proses supaya orang kemudian dengan sukarela melaporkan kalau memang ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurangan di dalam proses pelaksanaan seleksi ini. Itu kanalnya adalah lapor.bkn.go.id, jadi teman-teman atau masyarakat bisa melaporkan melalui kanal ini. Nah, kanal ini juga terintegrasi dengan kanal lapor.go.id yang dikelola oleh teman-teman di Kementerian PAN-RB.